Intro Kesalahan Thomas Tassel terungkit kembali Kesalahan transfer Chelsea dalam mengizinkan striker Demi Abraham pergi di musim panas disorot sekali lagi Abraham telah mencapai puncaknya saat melakukan transfer senilai 34 juta pounds ke Roma Dan dua gol terakhirnya melawan Empoli telah membuktikan poin itu Sementara penggantinya Romelu Lukaku membuat perustasi para penonton Karena tidak mencetak gol pada akhir pekan melawan Tottenham Hotspur Sangat bagus, dia sangat bisa diandalkan berusaha keras Itu pertandingan yang bagus kata Tassel dalam pewancara pasca pertandingannya Lukaku Ini sedikit cerita untuk kami Kami bekerja keras, terkadang tidak dalam kepercayaan penuh Dalam keadaan pikiran yang tenang ketika berhadapan dengan lawan Tetapi kami upayakan yang terbaik Dia memberikan segalanya Ini bisa terjadi ketika Anda tiba dengan sedikit lelah di depan gawang Namun, pemain baru Jose Mourinho di Italia terus mencapai performa apiknya Dan selangkaian gol terbarunya telah menarik perbandingan dengan Lukaku Sejak awal November, hanya Lewandowski yang mencetak lebih banyak gol sebanyak 12 gol Yang kini dicetak Abraham dalam 12 pertandingan terakhirnya di Liga Italia Sebuah pencapaian besar untuk pemain yang dipercaya oleh Frank Lampard dan Jody Morris Selama masa jabatan mereka bersama dalam kepelatihan di Chelsea Mereka tidak terkejut dengan apa yang dicapai pemain Borussia 24 tahun itu di bawah Mourinho Chelsea dikaitkan dengan Nicola Tagliafico Chelsea telah dikaitkan dengan Bekiri Ayak, Nicola Tagliafico dalam beberapa hari terakhir Tetapi, pemain Borussia 29 tahun itu ingin ke Barcelona dan hanya Barcelona kata ESPN Sepertinya, Ayak mengizinkan Tagliafico untuk pergi dengan status pinjaman Dengan opsi untuk mengubahnya menjadi transfer permanen di musim panas Meskipun dikaitkan dengan pemain internasional Argentina berulang kali di musim lalu Termasuk yang paling banyak di musim panas 2020 Chelsea tampaknya tidak benar-benar dalam pertarungan ini sekarang Dengan fokusnya tetap sepenuhnya mencoba untuk memanggil kembali Emerson dari Lyon Sementara Emerson mungkin terbuka untuk mencoba lagi di Stamford Greek Dapat dimengerti bahwa Lyon enggan dan telah berdiri teguh Alasan Hakim Gieh tidak bermain untuk Maroko Pemain depan Chelsea, Hakim Gieh telah menemukan jati dirinya sekarang ini Para penggemar The Blues berterima kasih kepadanya Karena pemain Borussia 28 tahun itu tidak tampil untuk Maroko di Piala Afrika Beberapa skuad Liga Vermeer telah habis bulan ini Karena para pemain bintang bermain bersama negara mereka di Piala Afrika 2021 Yang tertunda yang diadakan di Kamerun Mengapa Hakim Gieh tidak bermain untuk Maroko? Pemain internasional Maroko, Gieh, tetap bertahan di Stamford Bridge Dan telah membuat dampak yang cukup besar dalam melakukannya Mencerak gol di masing-masing dari dua pertandingan terakhir Saat imbang melawan Virgton dan menang 2-0 atas Stamford Hotspur Itu menimbulkan pertanyaan Mengapa pelatih tim nasionalnya memilih untuk meninggalkan mantan pemain ayat di London Daripada memasukkannya ke dalam skuad di turnamen yang belum pernah dimenangkan Maroko sejak 1976 Semuanya bermula pada musim panas tahun lalu Ketika Gieh dituduh oleh pelatih Maroko Fahid Halil Haji karena berpura-pura cerda untuk menghindari bermain dalam pertandingan persahabatan melawan Gana pada Juni lalu Pada bulan September, Gieh dikeluarkan dari skuad internasional lainnya Keputusan yang dia tanggapi dengan memposting emoji tawa di Instagram storiesnya Tidak mengherankan, ia kemudian dikeluarkan dari skuad Halil Haji ketika disebutkan namanya bulan lalu Dan dalam wawancara pasca pertandingan setelah Chelsea mengalahkan Spurs di leg pertama semipinal Piala Karabau Tenggapan tegas Gieh adalah, saya tidak peduli Meskipun tidak ada satu nama bintang mereka yang dipanggil, Maroko bermain dengan baik di turnamen yang sedang berlangsung Dengan pemain seperti Akhrab Hakimi dan Sofian Baufau dalam skuad Maroko memenangkan dua pertandingan grup pembuka mereka melawan Gana dan Komoro tanpa kebubulan gol Hasil ini diikuti oleh hasil imbang dua-dua dengan Gabon yang membuat pertemuan dengan Malawi di babak 16 besar Dengan tim kelas berat seperti Gana, Algezaid, dan Nigeria sudah tersingkir Bukan tidak mungkin, Gieh bisa melihat rekan satu timnya dinebatkan sebagai juara Afrika tanpa dirinya Lahir di Belanda, Gieh bermain sepak bola di bawah umur dengan timnas Belanda Sebelum beralih kesetiaannya ke Maroko pada tahun 2015 West Ham Bajak Armando Broya Menurut Football Insider, West Ham United sedang mempersiapkan langkah akhir untuk Armando Broya Selekat jasi itu saat ini dipinjamkan ke Southampton hingga akhir musim Klub klub top ingin mengamankan jasa Broya Tetapi mereka akan menghadapi persaingan ketat dari West Ham United Yang akan menjalin pembicaraan dengan Chelsea Mereka tertarik untuk membelinya secara permanen Meskipun London juga terbuka untuk kesepakatan pinjaman Pemain Akademi Chelsea, Broya telah sukses besar di Southampton musim ini Dalam 18 pertandingan, ia mencetak 5 gol dan menunjukkan komitmen dan semangat juang yang luar biasa Keberhasilan pemuda Albania ini membuat West Ham ingin menjadikannya sebagai alternatif potensial untuk Mikaeli Antonio The Hammers telah dikaitkan dengan kepindahan beberapa striker pada bulan Januari ini Termasuk pemain berpakat Liga 1, Hugo Ikitiki Namun, mereka kurang beruntung dalam mengejar striker itu dan kemudian mengincar Broya Pemain muda ini telah sukses di Southampton Dan akan tertarik pada kesempatan untuk bermain di Eropa selama paruh kedua musim Chelsea belum membuat keputusan pasti tentang masa depan pemain Albania itu Mereka sadar akan kualitas dan potensi sang pemain Tetapi, mereka memilih untuk menunggu hingga akhir musim sebelum mengambil sikap Tete Blues sudah diperkirakan akan menjalani jendela transfer musim panas dengan Timo Werner Dan bahkan Romelu Lukaku akan pindah dari Stamper Bridge Dengan mengingat hal itu, tidak akan mengujudkan Melihat Thomas Nassel memilih untuk mempertahankan beberapa opsi yang lebih muda Seperti Broya yang kemungkinan akan tetap di Southampton selama paruh kedua musim Bandingkan Lukaku dengan Tami Abraham Kedatangan Romelu Lukaku ke Flammer League di Stamper Bridge pada musim panas Menorong Chelsea untuk menjual Tami Abraham ke Roma Untuk memberi jalan bagi pemain bahagia itu Sebelumnya, Abraham mendapatkan tempatnya di tim utama di bawah Frank Lampar Sementara Lukaku awalnya pindah pada 2014 untuk mendapatkan waktu bermain Pemain internasional Inggris itu adalah pencetakol terbanyak klub dalam musim Liga Premier 2019-2020 Tetapi, kedatangan Thomas Nassel sebagai pengganti Lampard Bersama dengan penurunan performa membuatnya kehilangan tempatnya di starting line-up Chelsea merasa Romelu Lukaku yang telah membawa Inter Milan ke gelar Serie A Akan menjadi jawaban dari teka-teki yang dapat mengubah The Blues menjadi penantang gelar yang sesungguhnya Tetapi Chelsea telah goyah dalam beberapa bulan terakhir Sementara Abraham semakin kuat di Serie A dan mendapatkan kembali tempatnya di tim nasional Inggris Dia juga baru saja memecahkan rekor gol terbanyak Serie A dalam satu musim dalam sejarahnya Berkembang di bawah Jose Mourinho di Stadion Olimpico Untuk menjadi salah satu striker paling berbahaya di Italia Sementara itu, Lukaku menimbulkan kontroversi ketika ia membuka dalam sebuah wawancara Tentang penyesalannya meninggalkan Inter Milan di musim panas Hanya pergi karena masalah keuangan Inter dan kepergian Antonio Conte Permainan Lukaku tidak sesuai dengan harga pembelian Chelsea dari Inter Milan sebesar 100 juta pounds Dia masih dalam tahap penyesuaian diri dalam sistem taktis Tassel Dan itu telah membuat para penggemar bertanya-tanya Mengapa Chelsea membuat keputusan untuk membiarkan Abraham pergi? Jadi, bagaimana statistik Lukaku di Farmer League dibandingkan dengan Abraham di Serie A? Berikut statistiknya Chelsea resmi dapatkan pengganti Bencher World Raksasa Liga Inggris, Chelsea berhasil mendapatkan pengganti Bencher World Usai resmi mendatangkan back kiri muda dari Big Country Dilan Williams Di bursa transfer paru musim ini Dilan Williams telah resmi merampungkan kepindahannya di bursa transfer dari Derby Country ke Chelsea kemarin Minggu 23 Januari 2022 waktu setempat Back kiri berpaspor Inggris itu menjadi rekrutan pertama Chelsea di bursa transfer musim dingin 2022 Williams dikabarkan bakal menjadi proyeksi jangka panjang Chelsea Sekaligus untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Ben Chilwell Yang harus absen hingga akhir musim karena cedera Kedatangannya ke Chelsea secara resmi diumumkan oleh Williams melalui akun Instagram pribadinya Sangat senang bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia Terima kasih atas segalanya, Derby Country Tak sabar untuk bisa segera bermain bersama Chelsea Tulisnya pada kepsian yang menyertai unggahannya Terima kasih atas segalanya